Rabu pagi puluhan pedagang Pasar Talang Banjar baru menggelar ujuk rasa ke gedung DPRD Kota Jambi. Pedagang menyampaikan keluh kesahnya kepada wakil rakyat karena sejak dipindahkan ke pasar baru mereka setiap hari mengalami kerugian. Pedagang mengecam sikap pemerintah yang dinilai memaksakan pemindahan pedagang dari lokasi lama ke lokasi yang baru. Iwan, salah seorang pedagang sempat meluapkan kekesalannya atas sikap pemerintah yang tidak ada solusi untuk pedagang. Sudah tiga bulan pindah lokasi jualan ke tempat baru, Iwan menyebut fasilitas yang diberikan sangat tidak layak. Mereka harus membeli air setiap hari. Tidak ada pedagang yang masuk karena pasar semerawut dan diperparah lagi dengan masih banyaknya pedagang yang berjualan di luar pasar baru. Salah satunya air, listrik, nyamuk. Tempat jualan kami tidak layak untuk diperdagang. Kalau air sering macet apa memang kayak mana? Airnya bukan macet, memang tidak ada di mana airnya. Jatuhnya masukkan kami ke dalam itu kayak masukkan kambing atau pimpin datang, suruh-suruh itu mandi-mandilah dewe, nganu-nganulah dewe, berejolah kamu dewe. Al Senada juga disampaikan pedagang Herianto. Selama berjualan di lokasi pasar yang baru, dirinya telah mengalami kerugian lebih dari 6.500.000 rupiah. Selain itu, pedagang sangat kecewa dengan pemerintah karena sampai saat ini masih banyak pedagang yang berjualan di lokasi pasar lama. Sehingga pembeli tidak ada lagi yang mau masuk ke lokasi pasar baru. Bos B yang ada terjual gitu kan, untuk bayar duit yang kita ambil ikan tadi tuh, yang ada terpakai gitu. Jadi untuk dari mulai pindah bang sampai saat ini berapa bang nilai kerugian yang kita... Ya yang jelas B sudah duit bulat B 6.500.000 rupiah. 6.500.000 rupiah ke lokasi pasar mau jualan di sini. Wujuk rasa pedagang diterima unsur pimpinan DPRD kota. Setelah mendengar semua tuntutan, Dewan langsung memanggil pihak Pemkot, mulai dari asisten sampai dinas terkait untuk menyelesaikan masalah ini.